Saya ke Ibu Windra kembali, apa yang sudah dilakukan upaya penanggulangan AIDS yang sudah dilakukan bahkan dari tahun 1996 hingga sekarang ini, Ibu Windra? Jadi kalau kebijakan ataupun strategi yang sudah kami punya, kami sudah membuat kebijakan-kebijakan. Jadi mulai dari level nasional sampai dengan di daerah. Jadi kebijakan ini sudah kita buat dan selain daripada itu tentu adalah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu tersedia sekalipun tidak secara keseluruhan mulai dari nasional sampai dengan ke tingkat puskesmas, namun layanan di 34 provinsi itu sudah ada. Kemudian selain daripada itu kita pastikan tersedia layanan itu adalah tentu harus dilatih, tentu ada pembinaan pada puskesmas ataupun juga pada rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini. Kita memastikan bahwa obat tersedia, kita juga memastikan bahwa SDM yang kami latih itu benar-benar ada di puskesmas itu dan mempunyai kemampuan. Kemudian selain daripada itu kita juga dengan komunitas-komunitas daripada peduli HIV juga selalu berkoordinasi dengan mereka dan membantu baik di lokal maupun juga dengan internasional. Selain daripada itu juga kita berkoordinasi juga dengan se-internasional untuk HIV AIDS ini di dunia internasional. Kemudian kita juga memfasilitasi penelitian-penelitian terkait dengan upaya-upaya daripada penanggulangan HIV AIDS. Itu rutin dilakukan selalu ya? Ya, jadi tiap tahun kita selalu mengupdate dan tiap 4 tahun kita akan direview oleh internasional. Lewat dana anggaran tadi, pusat akhirnya mengetahui daerah-daerah mana saja atau penderita apakah bertambah atau semakin sedikit penderita ODA ini. Tapi program yang sudah dijalankan selama ini apakah efektif berhasil dilakukan? Kalau sampai sejauh ini, sejauh strategi yang sudah kita lakukan tentu adalah pencegahan preventif. Deteksi dini itu sangat baik. Yang kemudian selain daripada preventif deteksi dini itu adalah tentu promosi. Promosi dan koordinasi antara lintas sektor. Itu sangat mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan daripada HIV AIDS. Di apa namanya, internasional pun kita juga harus akan selalu direview ya untuk bagaimana penanggulangan yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia. Tadi kalau kita dengar bahwa belum ada obatnya, tidak akan, oh itu tidak benar. Berarti kita ngomongin soal tren alokasi pendanaan di tingkat daerah? Iya. Gimana? Hai, ibu dia nanti boleh ya. Oke, terima kasih. Tadi sejak awal Bu Direktur juga sudah sampaikan, jadi di awal-awal memang penanganan HIV AIDS dengan KPN-nya itu memang dulu mayoritas ataupun porsi terbesar itu memang masih melalui Global Funds. Tapi semakin ke sekarang ya Bu Direktur ya, perlahan tapi pasti itu alokasi anggaran mulai beralih ke APBN dan APBD. Karena Global Funds-nya juga semakin dikurangi, karena Indonesia dianggap sudah di tingkat menengah sudah mampu untuk mengatasi itu. Jadi alokasi APBD pun kan untuk urusan kesehatan kan kita sudah berupaya untuk mendorong daerah mengalokasikan sekitar 10% belanja APBD-nya untuk urusan kesehatan. Apalagi pelayanan HIV AIDS ini merupakan salah satu layanan dasar di dalam SPM, standar pelayanan minima. Semoga bisa cukup ini, ibu, alokasinya? Mudah-mudahan cukup, memang untuk beberapa program gitu ya, tapi mudah-mudahan cukup untuk itu. Dan untuk diingat bahwa penanganan HIV AIDS, pelayanan kesehatan untuk orang yang berisiko terkena virus ini adalah merupakan salah satu layanan dasar di dalam SPM. Nggak boleh diingkari oleh pemerintah daerah, harus menyisihkan anggaran untuk itu. Baik, terakhir Ibu Windra, ibu, dia strategi penanganan kedepannya, penanggulangan penyebaran AIDS di Indonesia seperti apa sih? Kalau secara strategi, pasti harus preventif ya. Kalau preventif ya, pasti orang semua harus bisa berani untuk tes ya. Sekarang kita bilang, saya berani, saya tes, artinya kalau saya berani, saya tes, dia tes, dia sehat. Itu yang kita ini, kita upayakan bahwa orang itu mau diperiksa dengan HIV. Nah, kalau dia tahu, terus dia akan datang untuk berobat, itu yang paling penting. Kalau tidak, maka akan penyebaran akan terus menerus, tidak akan berhenti. Ini yang disosialisikan juga ke masyarakat, harus berani periksa tes diri. Itu bisa ke puskesmas yang terdekat. Jadi ada di puskesmas yang melayani HIV. Sekarang kan pelayanan pertama, primer kan ada di puskesmas. Jadi sudah tidak bisa lagi ada alasanlah jauh tempatnya atau apa. Dan daerah sudah sangat aware tentang itu. Dan tentu saja pemerintah daerah juga harus melibatkan praktisi-praktisi yang selama ini sudah membantu mereka. Banyak kok ODA yang sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mereka mendukung untuk bisa menjangkau. Karena biasanya kan malu ya untuk melapor. Dan ODA ini yang sudah remisi gitu ya, istilahnya apa, namanya dia sudah recovery dan dia bisa membantu pemerintah daerah untuk sampai menjangkau ke target-target yang selama ini mereka malu untuk lapor. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Windra, Ibu Dia sudah memberikan banyak informasi. Saya yakin sekali ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, sosialisasi dan edukasi juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, upaya seperti upaya yang preventif yang jelas, masyarakat juga jangan pernah malu untuk melakukan tes, untuk tes diri sendiri apakah sehat atau titik infeksi HIV. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan di paruh kedua usai terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi mengenai pertahanan negara di masa yang akan datang. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Speak After Lunch. Ibu Windra, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.